Sebelum kita lanjutkan perbincangan pagi hari ini, saya ingin kembali menginformasikan bahwa kami sudah berupaya untuk mengundang Badan Legislasi DPR RI untuk duduk bersama, membicarakan hal ini, juga menanyakan apa alasan mereka, para anggota Dewan yang terhormat di gedung DPR itu begitu ngebut, begitu membahas rancangan Undang-Undang Pilkada, revisi Undang-Undang Pilkada, sehingga yang dikatakan menganulir putusan MK sebelumnya. Tapi belum mendapatkan respons dan kami terus berupaya untuk menghadirkan mereka pagi hari ini, di forum diskusi kita pagi hari ini. Tadi saya sempat menyinggung Bung Rendy, kalau dulu kita akan dihadapkan pada pilihan yang relatif mudah untuk memilih calon-calon pemimpin kita. Tapi hari-hari ini dimulai dari Pilpres kemarin, lalu sekarang Pilkada, sepertinya begitu sulit masyarakat atau publik ini mencoba memilih dengan tenang, berpikir dengan jernih, dengan drama-drama yang disampaikan para politisi, belum lagi juga lembaga hukum yang terlibat, ini kita menjadi bingung dan akhirnya civil society juga jengah dan muncullah aksi-aksi seperti yang pagi hari ini kita saksikan, sejak satu malam yang lalu sebetulnya. Apakah cara-cara ini yang bisa menyadarkan mereka-mereka atau kan ada cara lain sebenarnya yang bisa menyadarkan mereka-mereka di bawah kita ini butuh untuk memilih calon pemimpin dengan tenang dan pikiran yang jernih begitu. Dari kacamata pemilih. Ya dari kacamata kita ya pressure juga, public pressure itu penting. Jadi gerakan mahasiswa yang gitu ya, demo, demonstrasi dan sebagainya itu bagian dari sebenarnya kita mempengaruhi public policy. Mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik yang diambil baik pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah, maupun dari, pokoknya semua pihak lah penyelenggaraan negara ini. Oleh karena itu, itu sebagai kan tekanan kan publik. Harus demikian, itu yang pertama. Penting, tapi yang kedua juga sebenarnya begini, konstruksi dalam pendekatan konstruksi hukum ini, yang kita bahas saat ini, maka JPPR memandang dalam kaitan voters education, kita wajib memberikan pendidikan publik kan kepada masyarakat. Ya tentu saja. Bahwa, kenapa saya selalu kembali ke putusan MK, ya kan? Karena kita berangkat dari konstruksi hukum. Tadi konstruksi sosial politiknya, tekanan masa. Tapi konstruksi hukumnya, saya rasa jelas dalam putusan mahkamah konstitusi, misalnya putusan 70 ya soal usia itu, mahkamah secara jelas dalam pertimbangan hukumnya mengatakan begini, apabila KPU ya, Komisi Pemilihan Umum, memerlukan teknis untuk menjalankan misalnya norma pasal 7 ayat 2 ruf E, terkait usia minimal 25-30 itu, maka harus sesuai dengan pertimbangan hukum, yang ada dalam satu kesatuan putusan mahkamah konstitusi itu. Tidak boleh bertentangan. Seandainya bertentangan, ya karena sifat erga omesnya kan berlaku saat dibacakan, itu kata MK ya, mahkamah bukan saya nanti dibaca. Seandainya tidak, maka mahkamah dengan kewenangannya berpotensi untuk menyatakan tidak setahap. Menganulir. Menganulir. Itu poin hukumnya. Oleh karena menyambung yang Pak Herdi tadi katakan, misalnya soal Kaisang. Saya tidak bicara soal Kaisang misalnya, saya bicara soal katakanlah kapista. Ada seorang kapista, dia mau daftar calon bupati di satu daerah. Yang umurnya belum 25. Dia nanti genap 25, supaya gampang 27 November 2024 ini. Nah, kapista ini karena putusan MK tadi kan, dia mengikat penyelenggara, mengikat peserta pemilihan, mengikat seluruh warga negara. Itu dalam konstruksi mahkamah. Maka kapista ini yang mendaftar. Belum 25. Jadi bupati, nanti dia 25, 27 November. Saat ditetapkan oleh KPU 22 September, maka dia berpotensi untuk digagalkan atau dikenyatakan tidak memenuhi syarat oleh mahkamah dalam perselisihan hasil pemilihan. Walaupun dia menang, sudah capek-capek loh. Artinya keterpilihannya dianulir? Dianulir. Itu ada dalam teks putusan 70. Mahkamah Konstitusi yang barusan terkait batas minimal usia 25 dan 30 tahun. Artinya Anda mau mengatakan seperti ini. Kalau ini upaya ini kan dipaksakan begitu ya, terus sampai pemilihan berlangsung. Siapapun itu calonnya. Mau calon tunggal. Siapapun. Ketika dia sudah terpilih, sudah ditetapkan, MKP kalau memang memandang ini tidak sesuai dengan aturan, dianulir saat itu juga. Iya, betul. Jadi yang saya maksudkan ini mengikat semua warga negara. Oleh karena itu, fokus kita selalu bicara keesang, keesang itu lebih budur. Ada warga negara yang lain yang saya contohkan tadi, Kapista namanya ya kan, itu nanti berpotensi dibatalkan. Dia mengalami kerugian loh. Kerugian konstitusional akibat pemberlakuan misalnya kebijakan terkait yang kemarin kan, 25 tahun, 30 tahun sejak pelantikan. Itu kan norma yang diubah. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, secara jelas mengatakan batas atau cara kita mengukur batas usia itu, titik awalnya itu adalah saat proses pendaftaran sampai bermuara pada penetapan pasangan calon. Oke. Calon ya. Oke. Itu jelas sebenarnya. Pak Herdy, bagaimana Anda merespons perspektif Bung Rendi ini? Iya, saya setuju. Ada dua catatan saya dari penyataannya Bung Rendi ya. Satu, cara berpikir atau melihat putusan MK itu kan tidak bisa secara parsial. Betul yang dibilang tadi. Misalnya ketika kita melihat putusan 70 ya. Kan yang disampaikan pada saat rapat Tanja Balai kemarin disebut bahwa itu kan putusannya menolak di dalam amat. Sementara, ya ini sekaligus menyampaikan ya, saya bersedia menghibahkan kelas saya kalau kemudian anggota-anggota DPR dan pemerintah mau kuliah soal ini. Bahwa putusan tidak bisa dilepaskan antara amat dan pertimbangan hukum. Itu yang kerap kali kita sebut sebagai rasio desi Dendi. Kalau kita buka buku-buku hukum apapun, perspektif teori apapun, amar tidak boleh kita lepaskan dari pertimbangan hukum atau rasio desi Dendi itu. Nah, di dalam rasio desi Dendi itu kan jelas disampaikan oleh mahkamah. Dalam perspektif historis, bahwa praktek selama ini, hitungan soal batasan usia itu dihitung pada saat penetapan pasangan calon. Bukan pelantikan. Yang kedua, dalam konteks apa yang disebut MK sebagai batas penelaran yang wajar, kalau kita kuliti kembali putusan mahkamah agung yang 23-2024, itu kan jelas. Satu, menguji PKPU yang 9-2020, sementara MK dalam kapasitas, karena punya otoritas dan kewajaran menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka seharusnya, kalau cara berpikirnya masih waras, maka yang kita gunakan adalah putusan mahkamah kualitas yang 70 itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bu Reddy juga sempat menjaga suara konsekuensi. Saya setuju itu. Kalau kita belajar misalnya praktek selama ini, Pilpres di 2019, Pilpres di 2024, ketika Maruf Amin juga dipersoalkan, kalau teman-teman masih ingat ya, pada saat pencalonan, kan sempat diisukan bahwa Maruf Amin juga masih terdaftar di satu badan usaha milik negara yang dipersoalkan di dalam pencalonan. Begitupun pada saat pendaftaran cash yang di Pemilu 2024, itu juga dipersoalkan. Dan kedua-duanya, itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Soal kemudian diputus, dikabulkan atau tidak, itu jurusan lain. Yang jelas, pintu masuk itu ada. Nah, konsekuensinya, kalau kemudian pembangkangan terus dilakukan, undang-undang atau revisi undang-undang pilihan yang disatakan, maka kekhawatiran saya, ya betul tadi, bukan hanya kesan, tapi semua warga negara yang kemudian mendaftar dengan mengikuti undang-undang versi proses pembangkangan yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka resikonya bisa saja kemudian dibatalkan ketika proses pilkannya itu berlangsung. Dan itu MK sudah pernah melakukan itu, membatalkan yang bukan warga negara Indonesia, warga negara asing. Oke. Nah, selanjutnya begini, Bapak-Bapak. Kalau mereka-mereka ini punya jalan ninja untuk menempuh caranya mereka punya tujuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, apakah civil society juga salah jika punya jalan ninja untuk sama-sama mengingatkan mereka-mereka ini yang punya ambisi atau punya upaya untuk ya, katakanlah memuluskan keinginannya mereka masing-masing secara politik. Yang kalau Anda katakan tadi Pak Herdi sebagai karakter politik. Dari Pak Herdi dulu, bagaimana Pak Herdi melihat ini? Ya, kalau kita punya cara pandang yang proporsional, kalau kemudian pemerintah dan DDPR sebagai pembentuk undang-undang membangkang terhadap perusahaan MK itu, saya pikir hak yang sama juga dimiliki oleh Pak Herdi secara luas ya. Pak Herdi juga bisa mendeklarasikan pembangkangan terhadap proses itu. Itu yang sering kita sebut sebagai civilian disobedience, pembangkangan sipil. Dan modelnya bisa macam-macam. Di kami, kami punya organisasi namanya Constitucional Administrative and Law Society itu bahkan menegaskan bahwa salah satu model pembangkangan adalah proses pemboikatan terhadap pilkada DDP. Kan logikanya begini, sederhana gitu ya. Kalau kemudian proses pilkada itu dibangun dengan cara-cara yang bersumpahkan dengan konstitusi, lantas buat apa pilkada itu dilakukan? Tentu legitimasinya tidak akan berhadapan. Kedua, secara hukum, artinya kita menjelaskan sebuah proses yang sama sekali tidak on the track dengan konstitusi. Kami punya kewajiban bagaimana menyampaikan kepada publik bahwa kita punya hak yang sama untuk membangkang terhadap kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang tidak on the track dengan konstitusi. Saya pikir itu clear bahwa proses pembangkangan sipil itu bisa kita lakukan dengan cara bermacam-macam. Yang jelas, setiap warga-gara-gara punya hak yang sama untuk mendeklarasikan sikapnya masing-masing. Begitu. Ya, mereka membangkang terhadap konstitusi, ya sipil juga membangkang terhadap apa yang mereka apa namanya upayakan saat ini. Kira-kira begitu, Bung Randy. Bagaimana? Ya, tapi memang menyisakan satu pertanyaan. Seberapa kuat Sifil Society kita? Oleh karena itu sebenarnya JPPR dalam kaitan kita ini sebagai jaringan pendidikan pemilih, kita menekan terus misalnya DPR kan membuat undang-undang. Sebenarnya begini, revisi bisa dilakukan. Tidak apa-apa dilakukan. Jadi kita sebenarnya Ya, revisi itu juga langkah konstitusi. Ya, sebetulnya. Tapi harus sesuai dengan norma hukum. Apa itu? Ada putusan mahkamah konstitusi. Harusnya, sebenarnya begini ya, kemarin sudah jalan. Oke, jalan. Tapi harus bersesuai dengan putusan mahkamah konstitusi dalam kaitan pilkada ya. Iya, iya. Karena kemarin yang diputus banyak. Jadi sebenarnya tidak masalah. Oke lah, sudah dibahas. Yang lucunya dan ini paradoksial adalah yang dilakukan dalam konteks revisi kemanikan itu langsung bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi yang tadi Pak Herdy juga sebutkan dan saya sebut soal umur dia mengikut mahkamah agung. Padahal sudah kita tahu bahwa mahkamah agung kemarin yang diuji itu adalah PKPU. Ya, peraturan. Peraturan KPU terkait pencalonan. Pasal 4. Yang memang di PKPU itu ada tambahnya umur 25-30 dan sebagainya saat penetapan pasangan calon. Nah, itu yang dinyatakan MA itu diubah saat pelantikan. tapi mahkamah konstitusi walaupun dia berpendapat dalam pertimbangan hukum ya wah-wah itu saat pendaftaran sampai memuat-muat pada penetapan pasangan calon MK pun mahkamah pun enggan dan segan untuk menaruh pada saat penetapan pasangan calon dalam norma undang-undang. Kenapa? Karena dia bilang ini nanti anomali loh. Anomali kenapa? dalam semua konstruksi hukum kita yang namanya persyaratan yang menyangkut batas usia oke, pertama open legal policy yang kedua itu tidak pernah disebutkan pada saat pendaftaran atau pada saat penetapan pasangan calon misalnya calon presiden umurnya sekian itu sudah logika umum itu adalah saat mendaftar verifikasi dan ditetapkan dia harus berumur sekian termasuk calon DPR DPRD DPD itu sama makanya dia sebut anomali kalau mahkamah menyatakan umur itu nanti harus ditambahkan saat penetapan pasangan calon artinya dia menjaga konstruksi hukum itu sehingga benar harus begitu nah yang ya ini meluruskan konstruksi hukum ya meluruskan konseksnya seperti itu oleh karena itu DPR misalnya sekarang kan tetapkan berdasarkan norma hukum jangan menabrak aturan nanti yang susah siapa yang sulit pertama KPU penyelenggara karena dalam pertimbangan hukum secara jelas menyatakan KPU itu harus mengikuti norma mahkamah konstitusi sekarang nanti ada begini ini ya kalau terjadi misalnya sesuatu yang kita takutkan keburukan bahwa mahkamah konstitusinya bilang A undang-undang revisi hari ini misalnya kemarin memutuskan berbeda KPU akan ikut yang mana itulah yang membingungkan KPU akan ikut yang mana nah sementara mereka kalau KPU ikut undang-undang kan kemudian bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi semua norma yang sudah dinyatakan mahkamah konstitusi bertentangan dengan undang-undang dasar kan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jadi itu yang diproblematis nanti ke depan ada satu hal lagi yang menarik terakhir yang akan saya tanyakan kepada para narasumber saya ke Pak Herdi dulu Pak Herdi meskipun saat ini adalah upaya dari DPR gitu ya merevisi undang-undang pilkada dan kebut sekali akan segera disahkan revisi ini tapi yang menarik adalah PDI Perjuangan sepertinya tetap akan mengusung calon-calon pemimpinnya di kepala-kepala daerah ini calon-calon kepala daerah ini berdasarkan atau berbasis pada putusan MK apa yang terjadi saat ini dan bagaimana implikasinya Pak Herdi ya meskipun secara historis PDIP juga pernah melakukan hal yang sama ya ketika masih segaris dengan Pak Jokowi Presiden Jokowi dalam hal ini gitu tetapi ya belum terlambat untuk sadar gitu ya kembali ke pada jalan yang benar bahwa partai seperti PDIP hendaknya itu memang berdiri tegak di barisan paling depan bagaimana kembali menegakkan demokrasi yang sekarang sedang diobok-obok oleh pemerintah dan DPR jadi tapi cute kalau kemudian yang menjadi problem ada pada pembentuk undang-undang maka tidak ada pilihan lain semua orang-orang yang masih punya kewarasan masih menjaga akal sehat itu harus keluar kandang karena bagi saya ini adalah tugas sejarah yang mesti kita emban kalau kemudian cara berpikir DPR dan pemerintah sudah ngaco seperti ini melakukan cara-cara kotor untuk melanggarkan kekuasaan maka semua orang yang masih punya kewarasan harus keluar kandang kalau kita misalnya pinjam katanya Benasir Butoh ya saat-saat indah bagi sebuah kapal itu adalah ketika ditambatkan di dermaga dia kelihatan indah bermandikan cahaya tapi kapal itu kan tidak dibuat untuk ditambatkan di dermaga kapal itu dibuat untuk mehajar gelombang membelah lautan maka semua orang-orang yang masih waras berpikiran waras yang harus keluar kandang penuhi kantor kantor pemerintahan untuk menyatakan sikap bahwa ada yang salah dengan cara berpikir DPR dan pemerintah karena kalau melihat pada sejarah saya pikir ya hanya dengan tumpang ruang di jalan-jalan kemudian perubahan itu bisa kita lakukan bukanlah tumbang karena masa yang besar presun masa yang besar Soeharto tumbang juga karena itu dan lain sebagainya jadi saya berharap ya artinya langkah politik yang diambil PDIP ini untuk mengusung calon-calon kepala berbasis pada putusan MK ini sasa saja dan berada di barisan civil society Anda mau katakan seperti itu Pak Herdi ya saya pikir saya pikir tidak ada masalah kita butuh juga teman-teman di DPR untuk segera kembali ke jalan yang benar bagaimana kemudian menyatakan sikap terhadap garis demokrasi yang hendak kita bangun dan pada misi yang lain itu sedang sedang berusaha diobok-obok oleh DPR dan pemerintah saya pikir tidak ada masalah dengan itu terakhir Bung Randy juga pertanyaan yang sama dari kacamata pemilih langkah politik yang diambil PDI Perjuangan dalam berupaya mengusung calon kepala daerah terutama di Jakarta kalau yang jadi sorotan akhir-akhir ini bukan soal civil society bukan soal partai politik tapi soal norma hukum itu yang kami mau tegaskan bahwa mau PDIP mau partai apapun sepanjang persyaratannya ada kan dua persyaratan calon dan pencalonan persyaratan pencalonannya itu munisyarat bahwa persyaratan pencalonan itu kan MK sudah menyatakan tidak munisyarat yang sudah tidak berlaku lagi bertentangan dengan hukum yang 20% kursi dan 25% akumulasi kursi yang berlaku apa? berdasarkan putusan MK maka yang berlaku dalam norma persyaratan pencalonan itu mengikuti 10%, 8,5%, 7,5%, 65% berdasarkan jumlah penduduk provinsi kan yang 2 juta 2 sampai 6 dan kabupaten 250, 500 dan sebagainya itu nanti dibaca jelas jadi persyaratan pencalonan dan itu berdasarkan perhari ini selama konstitusi terkait terkait ya muatan substansi pasal ayat muatan persyaratan pencalonan ya kan yang sudah diubah MK menjadi yang 10% sampai 6,5% itu berlaku sekarang dan seterusnya dalam konteks pilkada oleh karena itu saya katakan tadi mau partai politik apapun itu pendekatan pencalonnya mestinya harus berdasarkan jumlah DPT dalam setiap daerah presentasinya itu jadi apakah civil asosiatif berkat atau enggak konstitusinya mah begitu dan mahkamah konstitusi punya peluang untuk batalkan kedua ada norma terkait sengketa pemilihan ya daftarkan semua oke pertanyaan publik nanti KPU terima enggak kalau seandainya KPU terima it's okay berdasarkan pusat mahkamah konstitusi kalau dia memenuhi misalnya 7,5% 8,8% misalnya di Jakarta dicontohkan tadi kan dia harus berapa 7,5% kan seandainya ini seandainya dibatalkan atau KPU menyatakan tidak menurut syarat pencalonan itu 3 hari setelah itu siapapun calonnya bisa mengajukan sengketa pemilihan ke bawaslu dalam 12 hari bawaslu harus memutus nah bawaslu dalam memutus bisa saja membatalkan atau bukan membatalkan membatalkan SKKPU dan menyatakan calon tersebut sah karena apa ada norma hukumnya apa norma dari makamah konstitusi apapun siapapun calonnya pemilihan sampai ada pada perselesaian hasil pemilihan siapapun yang dicalonkan partai politik manapun yang mengusung dan aturan apapun yang dipakai tetap norma hukum yang dilihat dan putusan diskusi kita pagi hari ini tetap bahwa berpandangan putusan mahkamah konstitusilah yang bisa dijadikan landasan untuk mengusung masing-masing pasangan calon di pilkada serentak 2024 apa yang terjadi di DPR itu adalah upaya politik yang tentu saja kita harus kaji lagi kita harus debat lagi bersama apa urgensinya yang akan dicapai oleh segelintir ataupun beberapa orang di partai politik yang ada di DPR mencapai tujuan tertentu baik terima kasih para narasumber saya pagi hari ini ada pakar hukum Tata Negara dari Universitas Mula Warman ada Pak Herdian Shahamzah serta koordinator nasional JPPR Bung Rendi terima kasih Bung Rendi Umboh sudah bergabung bersama kami pagi hari ini